BN dan AT, pasangan suami istri warga Sungai Selamat, Jalan Teluk Sahang, Kecamatan Pontianak Utara terpaksa digelandang ke Polsek, Pontianak Utara, Senin pagi. Pasalnya mereka diduga terlibat sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Ironisnya, AT memanfaatkan neneknya yang sudah berusia 85 tahun sebagai penjual barang haram ini ke setiap pelanggan yang datang ke rumahnya. Dari hasil penggebekan, polisi menemukan barang bukti 1,9 gram paket sabu di dalam badan sang nenek dan di bawah tempat penampungan air di rumah milik Pak Sutri ini. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita 54 buah telepon genggam dan satu timbangan elektrik beserta alat hisap sabu atau bong, serta uang tonai 5 juta rupiah. Demi Tuhan, Bang. Kenapa kamu mau? Pengaruh ekonomi lah. Pengaruh ekonomi apa? Suami nggak kerja. Jadi mau kamu? Suami nggak ada kerja, Bang. Nggak mau siapa? Nenek atau kamu? Minum susu dari mana? Nenek dapat modal dari mana? Ya, dia dikasih anak orang, kasih-kasih gitu lah. Jadi pakai uang nenek untuk beli barang itu? Iya. Iya. Dari pengekuannya, nenek berusia 85 tahun ini diperalat untuk mengedarkan narkoba. Di mana Pak Sutri ini menyuruh wanita lansia tersebut menjual narkoba kepada sejumlah pelanggan yang datang untuk membeli sabu langsung di rumahnya. Ini 100-150 gitu. Ada yang jual, uang yang dia simpan. Jadi biasa dia kasih uang belanja sama saya satu hari. Sekarang 35, sekarang 50, tergantung keperluan saya gitu. Kalau masalah uang, untung dia nangani. Untungku nggak seberapa, Bang. Kebanyakan nenek-nenek saya kan nak tipu. Ditipu mereka. Kini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek, Pontianak Utara. Ketiga tersangka ini bakal dijerat dengan pasal 112 tentang narkotika dan terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dikopon TV memberi tekan.